Halo selamat datang di channel Anime Lovers Karawang Balik lagi dengan muka-muka yang tidak asing lagi Halo selamat datang di channel Anime Lovers Karawang Balik lagi sama kita Ya sama gue lah Gue gak mau nyebutin lagi Jadi kali ini bukan cuma gue sama Aldi doang Karena kalo misalnya gue sama Aldi kan udah biasa ya Itu dikoma udah berapa nih? Udah 5 Kalo gak salah tuh pada saat video ini di syuting Ada 5 episode Gak tau ini mau masuk ke segmen apa ya Entahlah sampe saat ini sih gue belum tau namanya apa Nah pada malam hari ini Gue ini tuh sebenernya dirumahnya Iqbal ya FIA mau ngajakin konten ada sesuatu yang kayaknya menarik untuk diomongin Sebenernya kita juga pernah ngomongin ini Cuman kayak belum se-intens yang mau bakal diomongin sekarang gitu Belum dijadiin konten Baru omongan personal Temanya adalah Sejarah Bukan sejarah ya Bisa dibilang awal mula terbentuknya Alka Project Development Yang bisa dibilang Divisi pertama Alka bisa gak sih? Atau Gak pertama apa? Coba lu aja FIA gue kan sama Aldi tuh Dia lebih dulu ya Gue tuh kalo gak salah Kalo dari urutan mungkin Aldi dulu Gue dulu baru Iqbal gitu Iqbal dulu Iqbal dulu baru gue ya Oh iya kayaknya Aldi dulu Maksudnya apanya yang duluan tuh? Masuk Masuk Alka Masuk Alka Masa sih emang gue dulu gitu Iya kayaknya Lu kan dari Sialta Gue Masa sih lu emang ke terakhiran Iya gue terakhiran Jadi Aldi dulu Lu kan sayang sama Sialta Oh yang ke developmentnya maksudnya Iya ke Alka Masa sih lu Kayaknya iya Lu kan di Grand Culinary kan Iya karena dulu kan gue diajak Iya Gue kan diajak LK Nah gue Kayaknya belakangan gitu Iya Ngomong duit Iya intinya Kita mau ngomongin tentang Development Awalnya gimana sih Dik? Jadi awalnya Ini tuh bukan sebuah divisi ya Awalnya itu Awalnya itu Awalnya itu Awalnya itu Dulu tuh Misalkan Kita kan satu pemikiran ya Kita kan hobi Dalam Apa ya ya karena dulu kan kita suka game terus akhirnya kita bikin sebuah project kan sebenernya untuk dari awal-awalnya itu kan waktu, emang awal-awal resmi terbentuknya itu di Green Culinary waktu itu waktu Alka get bareng sama KTC oh ya sama KTC itu ya tapi untuk proposenya, gue itu kalau gak salah pas event di Gramedia, It's Soekara itu yang di event di Soekara, gimana nya tuh pas munculnya penipunnya enggak, gue itu waktu itu sharing sama Willy sama Teddy, gue pengen-pengen bikin suatu game kan waktu itu gue juga sudah mulik awal-awalnya ini terbentuknya sebuah project embryo-embryo gue masih inget tuh, gue kan dijemput sama Willy jadi, Will gue pada rencana gitu pengen bikin game kayak gini-gini tapi gue bisa gambar gak ada alinian gambar itu Teddy kan bisa gambar ya? iya, dia kan sempet jadi restaurateur utama ya terus pas lu bilang sama si Willy gimana tuh? ya hayu katanya gitu, terus gue ngomong lagi sama Teddy waktu di Gramedia nya di atas ya hayu itu masih di eventnya It's Soekara? masih di event It's Soekara resmi-resminya itu waktu di, ya ini, di Glen Culinary gue masukin duknya tuh masukin ada temen duknya juga, yang dari S&Developer gue masukin juga siapa tuh? Walam sama Luthi itu pas banget gue dateng get pertama anjir nah kayaknya yang lu bilang tadi gue, apa kalau gak salah yang eventnya It's Soekara tuh gue kan gak ada ya? iya kayaknya gue belum masuk deh kayaknya iya, itu memang jauh-jauh banget gue aja belum pernah sama iya, apalagi sama gue amarin iya, gue waktu itu juga cuma sama Willy sama Teddy tapi lu waktu di Grand Culinary ada anjir ada gitu? iya ada, gue ingat gue ada iya gue ada kayaknya gue dulu ga? eh gak tau, entahlah siapa dulu tapi udah 2006, 2017 gitu kalau gak salah yang di Grand Culinary nah yang di Grand Culinary kalau gak salah gue ada, udah ada itu dulu duluan gue kan waktu di Grand Culinary kan itu maksudnya Teh baru pertama kali bagian gue lupa masuk kek apa itu udah lama banget kan anjir 2017 itu awal-awal gue inget tuh yang generasi pertama itu Iqbal, Klupi pernah ada juga terus Walam sama Akadi itu awal-awal 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 tadi kan emang nomor lama dia nah, mungkin Teddy kan sempat singgung juga dia belum dia gak pernah minta bikin DPC jadi yang bikin DPC tuh anak-anaknya ya, semenjak itu DPC cosplay sama Waitagia juga juga diaktifin, mulai bakit istilahnya mulai-mulai bentuk lah DPC-DPC udah mulai bermunculan itu yang setau gue ya, yang sesudah gue gabung soalnya gue gak tau struktur organisasi sebelumnya seperti apa gitu kayak gimana ya? kayak gimana bentuknya setau gue, tadi sempet beberapa kali cerita sih ke gue dulu mah gak ada yang namanya DPC-DPC gitu gitu oh iya? jadi memang mungkin ya? ya, tadi sih bilangnya gitu kalau gak tau ya? gak tau, nanti kasih tau aja kalau gak tau kita gak mau set tau ya? iya, gak mau set tau soalnya kayak tadi sih kalau gak salah bilangnya gitu kalau emang gak ada gitu terus kayak awalnya emang dari development kan? setau gue gitu awalnya nama DPC-nya itu bukan DPC-DPC-DPC hmm, DPC-IFTEC oh iya awalnya IFTEC itu siapa tuh yang ngasih nama IFTEC? tadi ya? tadi sama gue tau gimana gitu pokoknya kita sempet bingung juga ini namanya apa yaudah IFTEC kan jadi jadi itu pas masih di Green Culinary apa bukan? bukan bukan itu udah agak lama udah lama ya ya rencana-rencana yaudah kalau gak salah kan kan kita sempet ini sempet gak aktif kan DPC-nya maksudnya ada masalah ya pokoknya ya, nyaret lah nyaret biasa lah kalau gak ada duitnya gitu emang harus perlu duit ya? sebagai pelumas pelumas sudah itu ganti lah jadi IPCE karena kita kan gak ngurusin project game doang jadi ngurusin desain-desain juga semenjak game eh mangkir gitu ya mangkir mangkrak lah ya gitu dia sebutnya mangkrak terus kita kan beranjak lagi nih ke project lain gitu gak cuma game doang nah dari situlah project DPC ini masih jauh sebenernya masih jauh masih jauh gue pernah ikut juga di struktur 2 NDIT Persari yang betul Gila Media sebagai dokumentasi juga nah disitulah awal-awal mulainya project game kayaknya ya seinget gue berubah jadi IPTEC soalnya langsung ke desain-desain kan dulu itu anggotanya si Ridki juga ikutan si Ridki Hai Ridki Hai Ridki Hai Ridki Hai Ridki Riki banyak lah orang-orang yang yang dulu gue kenal gitu yang dulu gue kenal gitu tapi dia kayaknya gebetah atau mungkin ada kesibukan lain gitu jadi cuma datang sebentar terus pulang kalau untuk Iqbah sendiri nih memang benar-benar dari dulu niat kalau enggak sih ya kalau gue sih emang karena kenalnya tuh sama Aldi waktu awal kan karena gue mikirnya kayak gini wah ini sepemikiran nih sama gue dia juga suka game kan bisa komputer juga kan soalnya kan di misi IPTEC ini lebih cenderung ke digital ya konten-konten digital gitu nah jadi gue tertarik nih buat gabung ke divisi IPTECnya ini gitu di divisi IPTEC juga nyampe sekarang gue bikin-bikin kayak desain kayak editing video juga sih masih jalan ini nih kalau lo pengen tahu nih di Alka siapa yang editnya mereka berdua gitu desain IPTEC udah desain IPTEC udah IPTEC yang mana? 2 anniversary 03 iya karena paling banyak emang Teddy iya karena Teddy kan dulu emang ilustrator tadi cuman cuman gue cuman gue gak nge-claim paling banyak ya emang dulu-dulu mah enggak video video kan PRnya dia iya kalau video kalau video ada buktinya gitu dibawah-dibawahnya ya pokoknya kalau dia yang baru ya di iya kalau lu kayaknya yang baru kalau Iqbal ini ngedit jadi editor utamanya itu dia baru-baru tahun 2018 kesini kan dulu itu pernah ada yang jago ngedit tuh si Pandika juga jago sama ini si Rizky-Rizky tau gak lo? yang mana? pokoknya waktu jaman-jaman di nge-screw pelajar nah gue gak tahu gak inget pokoknya sebelum si Iqbal aktif aktif di IPTEC ya itu gak ada diingetan gue ya pastinya lu jarang kumpul gitu masa sih? gue mah inget dia ada cuman gak tahu lu kenapain dulu ya dulu mah gue cuman sebatas member biasa ya masih masih canggung mini lu ya tapi yang gue liatnya emang apa ya dari mungkin dari tongkrongan sih di mungkin dari tongkrongan emang bareng gue ada pun dia ikut apa enggak kayak lupa-lupa inget gitu ya iya pokoknya waktu awal 17-18 itu kalau gak gue sama jadi kalau gak sih Rizky kalau gak salah ya nanti kasih aja bukannya gue mau besar-besarkan atau gak apa-apa disini gak masalah sih menurut gue kalau emang ada data maksudnya emang lu si Yakin itu ngomong ada datanya? ada gue masih inget waktu pulang kampung sama tadi suruh desain suruh desain iya gak ada sinyal gitu work from home desainan ini dong yang kan nih pesari emang ujung-ujungnya dia revisi juga gitu iya dia bagusnya juga kayak intinya mah apa ya yang bertahan sampai sekarang gitu di belakang layar gue munculin nih sekarang nih orang-orangnya di belakang layar sebenernya kan emang yang edit itu kan yang tadi gue barusan sebutin terus kayak yang desain pamplet atau apa segala macem paling banyak siapa yang sering ngedesain? ya Teddy dia paling apa ya? yang paling banyak si Teddy juga dia selain desainer juga seorang ilustrator juga sih dia bisa nge-ilustrator karakter kan FYA juga dia yang bikin Ruka sih dia tuh banyak lah yang udah dia bikin gitu tentang bukan panam sih itu sebenernya emang emang original karakternya dia ya bukan dia sih sebenernya kita iya 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 gue emang sengaja bikin Iqbal sekarang-sekarang suruh-suruh ngedit gitu dia akan ada penggantinya iya emang sebelumnya siapa? sebelumnya gue biasanya kalo ngedit video Yudi nih? Yudi jarang Yudi ada ada beberapa video yang bikin si Yudi juga iya ada yang popper musik ya itu editing si Yudi juga oh yang Gema gue sih yang edit yang gimana? yang proyeknya dia yang Omba itu iya itu tuh loh ini kalo gak salah ada beberapa si Iqbal atau engga ada Raihan juga sekarang sekarang udah mulai banyak sih ya kalo yang Lomba tau gak lo inget ya yang Lomba Karawang oh iya yang dikejar-kejar itu kan itu keren banget hancur asli apa sih berapa semalamnya lo? gue yang edit iya semalam kan? iya besok harus jadi cenang bego hancur editor dikejar itu keren banget sih asli kayak gimana ya style-nya kayak style dokumenter gitu tapi ada yang kelewat awal-awal sih itu kurang iya faktor itu juga faktor peralatan iya bukan sebenernya itu udah bagus tapi kayak si Aldi kalo gak salah kelupaan yang nurunin audio itu loh di di audionya diterunin oh yang musiknya kegedehan iya musiknya kegedehan pan pas di tengah-tengah katanya ya katanya masuk nominasi bener gak sih? iya tapi kan kita gak dateng anjir waktu gitu masuk nominasi bentar iya beneran kayaknya suruh dateng waktu itu udah buat pengguna yang ah dapet kaos kan waktu itu teh yang gak salah gak masuk nominasi ya yang gue tau tuh dia cuma masuk nominasi jadi pas di apa ya di di pertengah apa ya bisa dibilang tuh padahal kita cuma mau pakai peralatan segerhana apa yang nyatuin dikompilasi nah dikompilasi videonya salah satunya tuh ada video halkanya gitu di ada iya gitu itu mah gak cuma komunitas doang ya personal juga iya personal juga ada gue kebanyakan yang personal iya vlogger gitu dulu sih kita waktu gak ada best go awal-awal pemulai pergantian nama jadi project development tuh di ini ya nasgor pelajar nah disitu lagi aktif-aktifnya project development tuh waktu ganti di patroli kopi gue inget enggak di nasgor enggak kayaknya di nasgor deh di nasgor kalian bikin ini bajunya itu baju biru pertama tapi yang yang ngesahin pengesahan namanya tuh di patroli kopi itu sebelum nasgor iya sebelum kalau nama sih gue gak tau kalau nama sih gue gak tau kalau nama di nasgor pelajar waktunya waktu ngedesain eh anu merenggaran development coba yang ngusulin project development kan siapa oh iya elu elu yang ngusulin development itu waktu di patroli kopi asli mungkin mungkin gini di enggak emang emang di nasgor pelajar gue masih inget enggak maksudnya gini mungkin kan dari sudut pandangnya iqbal yang itu kan development FYA iqbal yang bikin ininya namanya namanya iya ngeganti namanya kan development kan lu yang ngeganti namanya kan mungkin dia ngomongnya itu di nasgor pelajar tapi emang resminya di patroli kopi mungkin bukan mungkin ngomongnya di patroli kopi tapi kita nangkepnya di nasgor pelajar kalau gue juga sama gitu nangkepnya di nasgor pelajar gue inget gak waktu ngedesain itu ada tadi juga kan waktu itu dimana di nasgor pelajar iya gue inget soalnya kan emang apa ya waktu itu geber banget kan konveksinya cuma berapa hari sih langsung dilunasin itu seminggu gitu enggak kurang kurang seminggu jebret deh pastian bikinnya ajadah kan anjir iya pas iqbal masih sultan masih sultan dulu ya iya pas lu masih sultan udah juga gue yang nalangin iya eh bukan sih bukan yang baju iptek bukan itu yang baju iptek yang depannya laptop bukannya yang depannya alka itu bukan itu bukan itu setelahnya itu bukan teddy yang desain lagi yang di bc lu kalo gak sama itu kita yang gak desain oh iya bareng-bareng kalo itu desainnya bener-bener di koreldal kan tetap lu yang buletannya itu tekan-tekan buletannya di oh iya iya bisa pake overlay emang gue desain juga waktu lu di telkom celuk jambe iya kayak desain yang terus sama lu tia iya 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 kayak desain yang terakhir aja kan itu kan pertamanya masih rehan rehan pertama terus lu yang nge-iniin yang nge-pix nya itu loh enak 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 enak